SM Store, amanah dalam muamalah Rubbamuballagin Banyak orang Yang dia disampaikan sesuatu Itu aw'ah Aw'ah dia lebih memahami Dari orang yang mendengarkan langsung Dari orang yang mendengarkan langsung Kemudian Dalam riwat Abu Daud Riwat Abu Daud Dan At-Tirmidhi Juga Al-Iman Ibn Hibban Namun dalam suara Ibn Hibban Kata Ibn Hibban Rahimallahu Imro'an Bukan Naddarallahu Imro'an Jadi dalam lafad Ibn Hibban Belum menyebutkan Bahwa Nabi SAW bersabda Rahimallahu Imro'an Allah merahmati seorang hamba Dan ini tidak bertentangan Tidak bertentangan dengan sebelumnya Ini membuktikan rahmat Allah Kepada seorang hamba Yang dia mendengar Allah memberikan cahaya padanya Allah memberikan rahmat kepadanya Zahiran wa batinan Zahirnya diberikan cahaya pada wajahnya Kemudian dia secara menyeluruh Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka disini tidak bertentangan Tapi menambah makna dan kandungan Antara dua lafad ini Naddarallahu Imro'an Atau Rahimallahu Imro'an Tidak bertentangan Tapi justru menambah fadilah Menambah ke Keutamaan orang yang Mendengarkan hadis Nabi SAW Kemudian dia menyampaikannya Seperti apa adanya Ini dia mendapatkan pahala Mendapatkan kemuliaan tersebut Terima kasih telah menonton!